Halo YouTube dan selamat pagi untuk sahabat semua yang sudah berkunjung ke varu-varu channel seperti biasanya saya akan memberikan tips yang sangat-sangat bermanfaat tentunya kepada Anda yang masih pemula ini saya ada menanam beberapa bunga bunga apa namanya yang merah-merah bulat bunga mawar jadi disini ada beberapa pot bunga yang tidak pernah dirawat jadi keadaannya seperti ini jadi intinya yang ingin saya kasih tahu kepada anda semua yang masih pemula ya seperti dalam pot ini ini yang saya pegang ini ada dua kuntum bunga mawar yang sangat segar daunnya pun sangat segar bunganya juga bagus kita bisa lihat disini disini banyak rumput saya tidak merawatnya tanahnya juga kering karena ini yang diharapkan oleh si bunga ini cuma cucuran air hujan saja kenapa demikian karena saya tidak menyiramnya jadi kenapa dia bisa berbunga sedangkan kita tidak merawatnya pohonnya pun pendek seperti ini ya ini masih kelihatan subur jadi tentunya dia punya kelebihan ataupun rahasia tersendiri ya ini bisa dikatakan rahasia untuk sebagian orang yang masih pemula karena mungkin ada diantara teman-teman kok bisa ya bunga saya ini saya enggak enggak berbunga sedangkan orang lain berbunga jadi tentu saja ada yang pemikirannya seperti itu tetapi untuk kita yang mau mempelajari walaupun sedikit saja ya silakan teman-teman lakukan subscribe dulu ada sentuh tanda gambar lonceng ya jadi seperti ini ini ketika kita pegang tanahnya ini gembur lembut ya ini tanahnya juga tanah hitam jadi yang gunakan inilah tanah kompos tanah kompos atau tanah humus ya ini hasil pembusukan dari daun-daunan dari sampah di tanah sudah membusuk jadi seperti ini kemudian tanah ini dicampurkan dengan sedikit kotoran ayam ini tidak ada sekam padi pun enggak apa-apa ya kalau kita mempunyai kotoran ayam tetapi kotoran ayamnya kita keringkan dulu sebelum kita campurkan dengan tanah hingga rata seperti ini jadi mawarnya pun walaupun tidak disiram dalam satu minggu 10 hari dia tetap subur dan ini potnya di bawahnya ada ada lubang ini walaupun tidak banyak Hai jadi seperti ini keadaannya kemudian saya ingin tunjukkan kepada teman-teman semua ini ada dalam dua pot lagi ya ini juga tidak dirawat jadi berumput seperti ini dan juga tidak disiram jadi keadaan tanahnya seperti ini ketika kita pegang seperti ini ini berumput juga ya tanahnya ini sangat keras jadi kerasnya membatu seperti ini ya ketika kita kerok ini sangat keras sekali memang jadi berbeda dengan media tanam dengan pot yang pertama tadi ya ini juga sama-sama tidak dirawat diletakkan berdekatan ya dalam tiga pot jadi satu pot tanah humus campur kotoran unggas dan dua pot tanah saja ya jadi keras seperti ini dan si mawarnya tidak akan berbunga kemudian coba kita lihat sekali lagi untuk pot yang pertama yang berbunga ini tanahnya ini lembut ya dan tidak keras jadi seperti ini sahabat semua apa yang bisa kita ambil dari sekian menit menonton video ini jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin menanam pohon baik itu bunga ataupun bukan bunga yang namanya jenis pohon kita jangan sesekali mengandalkan penggunaan pupuk kimia tapi cobalah kita menggunakan pupuk kompos baik itu tanah ya humus kotoran ayam dan sebagainya ya jadi jangan mengandalkan pupuk kimia karena pupuk kimia ini akan merusak tanah sekaligus membuat tanah menjadi keras sedangkan untuk penggunaan media tanam secara alami walaupun kita jarang sekali melakukan penyiraman namun kita bisa lihat di sini bahwa tanaman itu tetap subur dan dia akan berbunga dan terima kasih karena sudah menonton video ini dan silahkan sentuh tanda jempol ke atas jika dirasa ada manfaatnya saya ingin melihatlah kirimu bahasa keras9 lalu bernaduk